Terima kasih telah menonton 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 dan yang lain-lain aku doain dan polisnya tanya kalau mau dilaporin berarti harus berkonsekuensi dengan kalau dia terlangkap gitu kan dan dia akan diposes bidana aku terus terang masih mikir aku masih mau mendoakan apa-apa gitu cuman kasihan kalau misalkan orang yang bener-bener nabung gitu kan terus aduh saya gak bawa itu itu nomor telepon adminnya ada di SRI sih ya jadi itu kasihan banget kalau kita lihat gitu, dia bener-bener jualan tawa apa segala macemannya untuk beli handphone gitu dan dia udah menjual handphone yang lama buat mendapatkan handphone yang baru gitu tapi bismillah gitu lah aku langsung ya Allah 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 Allah kalau mungkin rezekiku ketukar aku yakin Allah pasti akan membuka rezeki aku gitu dan udah dikembalikan duit di tender sunnya gitu ya jadi bismillah lah eh ada-ada aja rezekinya kalau dihitung itu? Aduh, itu ada di nomor telepon admin ya, tapi yang beli handphone itu, itu kayaknya mungkin ada sekitar 10 lebih ke atas gitu kan Nah, terus yang kena tipu endorse juga lumayan banyak ya Nah, terus sampe aku ada juga yang ngotot sampe aku bilang gini, ya Allah kalo ngotot aku juga bingung gitu kan Biasanya kan kalo ngendorse itu langsung ditransfer ke rekening artisnya ya, gak ada via-via Dan ini semua banknya beda-beda, ada yang pake bank jago, ada yang pake BRI, ada yang pake BCA gitu Nah, tapi kalo misalkan saya tuh banyak yang bilang kan yaudah mbak coba diusuk gini Aku bilang udahlah aku gak punya kemampuan untuk itu, kan negara sesungguhnya mempunyai kemenangan untuk itu Aku tuh sudah punya banyak pengalaman, kalo cuma manusia antur tangan itu bisa ada dan bisa biaya Tapi kalo Allah udah berkehendak, udahlah kita gak usah ngakimin-ngakimin orang Lagi tanggung usaha bilang, yaudah ini udah lagi kelas kan Yang penting aku selalu jaga, hari pertamanya masih ada sedikit kesel kan Karena kan aku mau mulainya semua dari nol ya Astagfirullahaladzim bener-bener ya kerja halal tuh ya Kalo dulu kan aku tuh kan gampang ya, ini, 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 itu ya Sekarang ini bener-bener kerja halal juga ujiannya banyak gitu Sampe aku gak bisa lagi kan untuk menggaji beberapa karyawan kan Akhirnya aku juga minta kepada mereka kayak ios, kayak bela gitu Kayak ompong, nih ibu lagi gak punya budgetnya mepet banget gitu ya Jadi ya akhirnya juga harus dikatakan secara terus serang Jadi aku sendiri semuanya yang dari bikin sambal, dari mulut cabai gitu kan Dari bangun pagi tuh kayak tadi pagi kan itu, udah nganterin kiano Bangun udah jadi, perasaan bangun tuh dari jam 4 kan, sholat subuh dan sebagainya Itu aku udah ngepel, udah dicik gitu Pas habis sholat subuh aku langsung dandan Karena aku harus ngisi di masjid di Tangerang Nah tapi kalo misalkan aku gak nganter kiano dulu Ya kan aku balik, aku pasti gak sempet Jadi aku udah dandan, full, aku pengantinin kiano sekolah Kemudian aku langsung ke masjid Kemudian aku pulang, aku masak pulang sama dan oppah Kemudian aku langsung ke sini gitu kan Kadang-kadang ya Allah ya Rahman ya Rahim Astaghfirullah al-Azim Tapi aku yakin Allah pasti akan dengar istri aku Dan kerja halal itu walaupun sampai sekarang Insya Allah aku terus yakin dengan itu aku, terus bertawa kau Kalo di Jepiah kan berapa krupunya? Karena kan aku cancel banyak juga yang mau ngendorse eksklusif gitu kan Sebenernya ini ada beberapa yang brand gede justru yang udah tinggal di harga Jadi tapi ya udah gak apa-apa gitu Aku juga bilang ke mereka, aku sendiri yang tidak mau menerima Karena kan aku gak tau kapan IG aku kembali gitu kan Jadi karena bundling Jadi dia tampil di IG, tampil di TikTok, tampil di Youtube dan Netsos lainnya gitu kan Jadi aku sendiri yang bilang sama manajemen, jangan diterima dulu gitu Tapi kalo misalkan yang om R, misalkan aku di narasumber dimana-mana gitu kan Itu tetap aku jalani Yang penting gak ada ini ya dengan IG Tapi memang Alhamdulillah ya maksudnya Satunya begini eh lainnya Allah bukakan rezeki Ini kayaknya cuma ujian untuk sabar Itu terjadi di bulan Agustus ya kak berarti? Ini udah 18 Agustus ya kayaknya ya Sekarang udah balik lagi atau belum sih IGnya kak? Belom Alhamdulillah gitu ya Jadi masih di proses gitu kan Tapi udah dibantu sama Mbak Tusi dari Itu yang aku bener-bener salut ya Selain sahwa tuh yang namanya Mbak Inul Daratista Ya Allah jeng jeng Aduh bener-bener panjenengan itu Barokah berkah barokah ya Karena Mbak Inul adalah orang kedua yang langsung Mbak IG-mu itu kak? Gitu Astagfirullahaladzim gitu kan Sebentar aku tuh gak tau Bagaimana cara untuk recovery dan apa Ya wes Eh pakai bahasa Jawa kan Menado gak begitu-begitu Ngerti gitu kan Untung sisri orang Jawa kan Yang admin aku Ini nomornya Mbak Tusi Instagram Indonesia gini-gini Oh langsung diarahin sama dia Artinya aku merasa bahwa Allah tuh terus aja mengidapkan orang-orang baik Untuk berada dalam dekat aku Yang paling kasian lagi Kiano Karena Kiano kan di DM Karena Maminya nipu Gitu-gitu kan Aku sampe ya Allah Astagfirullahaladzim Aku tuh udah ninggalin kamu lama Terus aku udah bebas sekarang Aku gak mau lagi kerjanya Enggak-enggakin Pemulid Mami tuh kerja Sampai kita pernah masak Karena terima cateringan banyak sekali ya 30 nasi tampak Terus 200 box itu Itu yang bener-bener ternyata Aku gak tidur Gitu Dan aku mau ngerjain itu Aku bilang Kiano Mami tuh bener-bener Bener-bener mau cari yang halal gitu Gitu Gapapa walaupun capek Yang paling insyaallah berkah gitu 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 Gitu